Hai 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 welcome back to my channel nah kesempatan video kali ini Trixie bakalan update terbaru tentang makeup yang Trixie suka banget akhir-akhir ini nggak tahu kenapa Trixie lagi suka banget makeup yang kayak gini yang bersih cerah bersinar oke la 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 di video kali ini Trixie kolaborasi dengan sinwenshop produk-produknya apa aja yang dari sinwenshop Trixie akan tulis di description box bawah dan video kali ini nih amat sangat simple dan gampang jadi kalian jangan takut untuk nyobain karena ini sangat simple gampang nggak makan waktu dan bisa jadi ini merubah kalian celing celing boom jadi buat kalian yang penasaran kepo untuk dapetin makeup yang seperti ini jangan lupa untuk kalian nonton terus videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk yang belum subscribe kalian pencet tombol subscribe atau langganan di bawah sini untuk update terbaru dari video Trixie yang selanjutnya dan kalau kalian suka dengan video kayak gini jangan lupa untuk like dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan tinggalin comment di bawah comment dan tanpa panjang-panjang lagi kita langsung capcus ke video tutorialnya bye bye oke pertama-tama aku pastikan kalau aku udah pakai skincare seperti biasanya lalu karena kulit bibir aku yang kering banget jadi aku pakai lip balm sebelum makeupan aku pakai Nivea sensitive post safe balm ini aku pakai sebagai face primer aku lalu aku pakai compact powder yang fair 88 ini aku dapat dari sinwenshop aku pakai nya ke seluruh muka aku dan jangan lupa untuk ngasihin sedikit di daerah leher supaya nggak kelihatan belang kemudian aku pakai concealer dari Roreal true match ini karena mata panda aku terlihat masih menonjol jadi aku pakai concealer dulu di daerah ada daerah yang menurut aku yang menurut aku dan aku ratakan menggunakan jari manis aku untuk hasil warna yang lebih merata aku ambil lagi bedak fair 88 yang tadi untuk aku aplikasikan di atas concealer yang tadi aku udah beri kemudian kita ke bagian alis disini aku pakai viva pencil eyebrow yang warnanya brown ini aku pakai untuk ngebingkai bentuk alis aku kemudian aku membaurkan alis aku supaya nggak kelihatan terlalu keras dan tajam itu dengan menggunakan kuas aku juga memberikan eyebrow mascara ini gunanya adalah untuk membuat alis kita lebih awet dan tahan lama untuk eyeshadow aku menggunakan naked 3 palette dengan mencampurkan warna limit dan nuran aku meletakkan di arah kris aku dan di sudut luar mata aku dan kemudian masih dengan palette yang sama aku mengambil warna strange which is ini warna yang paling terang untuk aku aplikasikan di bagian sudut dalam mata dan aku aplikasikan di eyelid yang berdekatan dengan eyelashes aku aku juga mengaplikasikannya di brow bone area aku hal ini memberi kesan untuk memperjelas dan mempertegas letak brow bone aku aku juga mengaplikasikan warna yang tadi yaitu nurer untuk ujung mata bagian bawah dan jangan lupa untuk menjepit bulu mata kamu supaya kelihatan letik dan alami aplikasikan mascara untuk bulu mata atas dan bulu mata yang bawah untuk kesan yang lebih natural kemudian aku membingkai mata aku menggunakan eyeliner aku menggunakan garis yang tipis banget dengan sedikit menggunakan wing di belakangnya dan aku menggunakan elisis yang natural kalian bisa skip tahap ini kalau kalian merasa terlalu berlebihan kemudian kita masuk ke tahap highlighter disini aku dapat dari sinwenshop yang liquid highlighter fair 88 aku aplikasikan menggunakan jari aja cukup aku aplikasikan ke bagian-bagian yang aku mau tonjolin seperti tulang pipi bagian atas tulang hidung terus dagu terus dikit untuk di daerah dahi dan efek dari si highlighter ini adalah membuat kita terlihat lebih glowing secara alami jadi kita kelihatan lebih fresh lebih sehat kulitnya seperti kulit orang-orang Korea kali ya lalu aku pakai blush on disini aku pakai milani big powder blush yang warnanya luminoso kemudian sebelum pakai lipstick karena tadi udah pakai lip balm jadi aku belet dulu bibir aku menggunakan tisu lalu aku menggunakan lipstick favorit aku sekarang yaitu purbasari nomor 90 dan makeupnya sudah jadi dan inilah hasil akhirnya buat kalian yang suka makeup kayak gini jangan lupa untuk like dan buat kalian yang belum subscribe triksi tunggu subscribe dari kalian terus kalian juga bisa ninggalin comment dibawah kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau ada request tentang video selanjutnya dan segini dulu dari triksi see you bye bye sebentar ya oh my god oh my god ah 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 th59 ah doooong tongan menggunakan brush dari lamica brush pastikan menggunakan brush dari lamica brush iyaa Howl iyaa wha iyaa